Yes, ini dia waktu yang kita tunggu-tunggu Motion Chuan Asik Ini, ini Halo Jadi kan biasa kita nge-review CV temen motion Tapi hari ini kita pengen lebih mendalami pada teknik-teknik interview Menjawab pertanyaan yang baik dan benar itu seperti apa Benar, karena kadang-kadang nih temen motion gitu ya Yang lagi interview pekerjaan, lagi ngelawan pekerjaan Suka merasa terjebak Dengan pertanyaan-pertanyaan pada HRD Banyak jebakannya ya Banyak jebakannya Nanti kita akan bahas jebakan-jebakan apa aja yang biasa dikasih sama HR atau supervisor gitu ya Tapi aku pengen tanya dulu sama Kak Teddy Emang banyak kayak orang-orang yang suka salah ngejawab pertanyaan Yang malah cenderung malah impact-nya negatif ke dia Kak Teddy Sebenarnya kalau dibilang salah, bukan salah ya Tapi mungkin lebih kekurang tepat aja Jadi sebetulnya dalam proses interview itu kan kita diskusi, menggali Dari kepribadiannya si pelamar, dari pengalamannya mereka Nah mungkin dari jawaban-jawaban yang disampaikan Kadang-kadang kurang tepat, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rekruter Jadi sebetulnya dalam menggali informasi kan gak ada salah, gak ada benar ya Cuman saat mereka menjawab apa yang disampaikan itu ya belum sesuai ekspektasi aja Begitu sih Benar tuh, belum sesuai ekspektasi Kadang memang pertanyaan-pertanyaan ini memang gak salah sih Misalnya ditanya kayak sesuatu apa gitu kan Tapi kok jadi jawabannya bikin kadang-kadang mungkin HR-nya yang oke cukup tahu Mungkin bukan salah menjawab, tapi salah mengartikan pertanyaan Nah ini penting nih, salah mengartikan pertanyaan Contoh gimana Contoh, misalnya ketika HR-nya nanya mengenai kelemahan Coba sebutin kelemahan diri gitu kan Kelemahan kamu apa ya Terus banyak pencari kerja yang seperti merasa terintimidasi Seolah-olah, weh saya lagi digali-gali nih kelemahannya Kan saya datang ke interview nih pengen pamerin kemampuan Pengen nunjukin pengalaman Kok malah ditanyanya kelemahan gitu kan Lalu akhirnya berusaha untuk menutupi kelemahan itu Ada yang mungkin menyampaikannya asal sebut aja gitu ya Atau mungkin yang disampaikan berusaha dicari-cari yang kira-kira Gimana yang gak ada relevansinya sama pekerjaan nih Supaya kelihatannya bagus gitu ya Nah jadi berusaha untuk menjawab Tanpa mengetahui sebenarnya maksud pertanyaan itu apa Nah contoh, saya kasih tahu nih ya Misalnya kelemahan Kelemahan itu sebenarnya kan adalah bentuk pertanyaan untuk melihat Apakah si pelamar itu punya self-awareness yang baik Dan apakah mereka juga memiliki kemampuan problem solving yang baik Terhadap masalah yang mereka miliki sendiri Jadi kalau misalnya Seseorang pekerja tidak memahami apa yang kurang dari dirinya dia Maka otomatis ada kemungkinan juga nanti pada saat bekerja Sulit untuk menerima masukan atau saran dari orang-orang yang menilai pekerjaannya gak bagus Contoh Nah akhirnya apa Akhirnya tentu ke problem solvingnya juga jadi berpengaruh Kalau kita gak bisa melihat apa yang salah dari diri kita Ya gimana kita mau memperbaiki itu kan Nah begitu juga nanti di pekerjaan Kalau kita susah untuk melihat kesalahan dari apa yang kita lakukan Maka ya saat kita mengerjakan sesuatu dan ada masukan atau kritik dari orang Itu ya kita akan merasa sulit untuk menerima itu Karena pada dasarnya kita belum punya self-awareness yang baik Nah dengan menjawab pertanyaan kelemahan Sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang Sadar sebagai seorang manusia itu punya kelemahan Dan itu manusiawi banget Gak ada salahnya manusia itu punya kelemahan Yang paling penting adalah setelah kita tahu kelemahan kita itu apa Solusinya apa gitu Apa yang bisa kita lakukan dengan kelemahan itu Atau misalnya kita menghadapi kelemahan itu pada suatu waktu Atau pada suatu kondisi Bagaimana cara kita menghadapinya Nah itu yang penting sebetulnya Dan itu adalah next question dari CHR Biasanya ketika kita udah menjawab kelemahan kita apa gitu ya katanya Ya kira-kira kamu menghadapinya gimana nanti Atau solusi dari kamu seperti apa Bisa juga ditanya bisa juga enggak Karena HRD kan berharap Kalau bicaranya mengenai kesadaran diri Ya harus sadar lah ibaratnya kan Boleh cobain enggak contoh yang kurang tepat dan yang sebaiknya itu gimana kan Oke yang kurang tepat nih banyak orang belajar template dari media sosial ya Atau dari si mbah ya Si mbah mesin pencari itu ya Mereka cari referensi dari sana Lalu jawaban yang digunakan biasanya sama dengan jawaban orang lain Dan yang paling sering dipakai itu contohnya pelupa Kelemahan kamu apa Kelemahan saya pelupa Dan solusinya apabila saya Mendapatkan instruksi Atau mendapatkan tugas dari atasan Saya akan membawa catatan Untuk mencatat tugas-tugas itu Biar saya tidak melupakannya Itu tuh format standar yang kayaknya 6-70% orang yang interview Akan menggunakan jawaban itu gitu ya Pada saat ditanya kelemahan Karena mereka berpikir konsepnya adalah Yang penting saya nyebutin kelemahan ada solusi Walaupun itu bukan kelemahan saya gitu Tapi yang penting saya nyebutin sebuah kelemahan dan ada solusinya Iya benar sih Tapi yang dimaksud oleh HR di situ Sebenarnya lebih pas lagi Kalau kelemahan itu memang bersumber dari diri sendiri Sinsir memang gitu ya Jadi kalau misalnya memang Kita bisa aja orang punya kelemahan pelupa Tapi setiap orang pasti punya Kasus atau punya cerita tersendiri mengenai kelemahan itu Contoh saya sederhana aja ya Saya tuh orangnya suka lupa Jujur aja mas ini tadi saya sempat lupa juga ini Ya ampun Oh iya hari Rabu Oh my god hari Rabu gitu ya Tapi kayak tadi bawa catatan juga ya Saya gak bawa catatan Kan cara saya beda ya Menghadapi kelemahan saya sendiri Contoh kalau yang saya sering lakukan sehari-hari Kalau di parkiran Saya sering banget lupa parkiran Kalau misalnya saya gak inget-inget Atau saya gak foto Itu pasti bisa Yang inget paling di lantainya doang Oh di P1, P2 gitu Tapi dimananya ya gitu kan Itu bisa lupa Benar-benar lupa Nah makanya strategi saya Kalau misalnya saya ke mall Dan harus parkir di gedung yang punya banyak level parkiran Saya pasti foto dulu Biar gak lupa Nah itu contoh ya Nah itu selfie ya fotonya ya Bisa juga Nah itu dia makanya kan Setiap orang punya cerita sendiri-sini sebenarnya Mengenai kelemahan dirinya Dan gak apa-apa gitu Kita menyebutkan sebuah kelemahan yang sama Cuman yang kita lakukan Apakah itu memang yang terjadi sehari-hari pada diri kita Atau sesuatu yang cuma kita baca dari internet Terus kita jawab ulang gitu Oh Jadi berarti Belajarlah jujur dengan kelemahan kamu apa Tapi juga cari tahu Solusinya seperti apa Yang bersumber dari pengalaman pribadi Dan aktivitas kita sehari-hari Kayak gitu Jadi jangan pelok-pelokan nyontek Soalnya gitu kan Kalau di Google kan Kalau ditanya HR Apa kelemahan Jawabannya satu Pelupa Ya kan Ini gak tiba-tiba kerjaan tugas kampus Kopi pasta Kesalahan-kesalahan Pada saat interview Nah ini apa-apa Tadi kan udah dibahas soal Ditanya kelemahan Kita kecebak tuh Kita sama kata-kata kelemahan kan Dan nextnya ada apa lagi nih Kalau kayak outfit gitu kak Oke oke Outfit gitu ada gak sih yang kayak Lebih baik jangan Warna apa Atau kayak gimana kak Ini juga bagus sih ya Outfit Outfit itu sebenarnya kan Pertama ada perusahaan yang Sebelum interview itu Ngasih info dulu Outfitnya harus seperti apa Jadi ada dress code yang harus kita pakai Jadi itu penting juga sih Kalau misalnya memang Ada dress code yang diminta Maka kita harus mengikuti Rules dari dress code nya ya Jadi jangan sampai pakai di luar itu Tapi kalau misalnya gak ada Nah ini kita harus benar-benar Reset dulu tentang perusahaannya Seperti apa sih style Kerja di mereka Culture nya bagaimana Contoh kayak Di perusahaan-perusahaan startup kan Biasanya Kalau kerja Menggunakan pakaian yang jauh lebih casual Contoh kayak Mau ke motion Ngelamar Kan rasanya gak mungkin Pakai jazz Pakai dasi gitu ya Saya mau jadi penyiar gitu kan Datang-datang Pakai kemeja rapi Pakai sepatu pantopel Rasanya gak Pas ya Nah itu Itu pentingnya melakukan Tahu tentang perusahaannya juga Jadi Kita menyesuaikan dengan culture Di sana Kalau misalnya kita mau interview Ke perbankan Misalnya Kita lihat banknya Bank apa dulu nih Kalau banknya bank muslim Bank syariah ya Tentu kita harus menggunakan Pakaian yang kelihatan syariah Syariah Ya itu contoh Jadi outfit juga berpengaruh Nah kesalahan lainnya juga Tadi kita bicara mengenai riset tentang perusahaan Nah ada juga riset tentang pekerjaan Jadi tadi ada cerita lucu ya Di belakang layar tentang Orang yang melamar sebuah pekerjaan Tapi sebenarnya dia gak suka sama pekerjaan Itu ya Iya Itu kan Karena kepepet kan Iya Lucu juga Jadi belum tahu kira-kira job desknya apa Atau bahkan mungkin dia gak tahu Itu pekerjaan pekerjaan apa sih Sebenarnya ngelamar aja gitu Keren nih kayaknya nih Nah pas interview datang HRD nanya misalnya Kamu udah tahu apa tentang pekerjaan ini Kan pas beberapa Pertanyaan interview yang sering ditanyain Itu salah satunya itu ya Pengetahuan kita tentang Pekerjaannya sendiri Nah kalau misalnya kita gak riset Ya repot Apalagi cuma ngira-ngira doang ya Kadang-kadang kita bisa aja salah Menjawab pertanyaan itu Nah makanya penting banget Buat teman-teman kalau mau interview itu Pertama lockernya dibaca lagi Karena siapa tahu Job description dari pekerjaan itu Sebenarnya sudah dijabarkan di iklan lockernya Banyak perusahaan sekarang yang sudah menjelaskan Dengan detail Di iklan lowongannya Ketika kalian mau melamar Jadi kalian bisa baca itu dulu Jadi lebih prepare Kalau misalnya gak ada Gimana coach Misalnya Di lockernya itu Cuman ada informasi tentang General qualification aja Sementara gak ada informasi yang lebih detail Maka kalian bisa melakukan benchmark Namanya teman motion ya Benchmark itu gimana Kalian coba mencari posisi pekerjaan yang sama Di perusahaan yang lain Nah Karena biasanya pekerjaan yang sama Walaupun perusahaannya berbeda Gak begitu jauh signifikan perbedaannya Contoh misalnya customer service di perusahaan A Dengan customer service di perusahaan Z Ya rasa-rasanya juga Pekerjaannya akan Lebih banyak menghandle customer Mungkin ada perbedaan dari sisi penggunaan Aplikasinya Atau penggunaan apanya Tapi secara Prinsip job desknya Kemungkinan besar sama Nah itu bisa dilakukan dengan benchmarking Jadi jangan khawatir juga Kalau gak ketemu infonya Langsung panik ya Ya lockernya gak ada nih Info interviewnya gimana dong Cari locker lain Di posisi yang sama Di perusahaan yang berbeda Terus kalian coba cari dari situ Penting tuh Gak pernah kepikiran sama gue tuh Iya biar paham ya Biar paham benernya Nah Tapi ketika kita udah tahu Misalnya Kita udah riset company Udah riset Pertanyaan-pertanyaan Pekerjaan-pertanyaan Pekerjaan-pekerjaan Tapi ketika interview Mungkin Dengan latar belakang Indonesia Yang beraneka ragam Apa yang kita sampaikan Tidak diterima Semestinya seperti Berarti apa yang kita ekspektasikan tuh kak Mungkin dari Cara bicaranya Dan apakah memang Penggunaan Atau pemilihan kalimat Itu jadi penting juga Dan mungkin bisa jadi Yang bikin salah Ditangkep sama si HR nya kak Oh penting banget ya Ini sering terjadi Contohnya buat teman-teman yang experience ya Buat teman motion yang experience tuh Khususnya ketika misalnya ditanya Alasan resign Kenapa kamu keluar dari perusahaan ini Itu kan Sebenarnya Kuncinya Dalam menjawab pertanyaan ini Kita tidak boleh Menceritakan hal yang negatif Dari perusahaan sebelumnya Nah Rasa-rasanya Kalau orang resign dari sebuah perusahaan itu Biasanya Ada masalah disana ya kan Ada sesuatu yang tidak menyenangkan Yang akhirnya membuat kita harus keluar dari sana Walaupun tidak semua ya Seperti itu kasusnya Tapi Sebagian besar Biasanya memutuskan resign Karena sebuah problem yang terjadi Nah HR sebenarnya Tidak perlu Mendengar terlalu detil Tentang apa yang terjadi sebenarnya Di perusahaan kita Entah kita mungkin Cek cok sama bos Atau mungkin kita Ada di lingkungan kerja yang toksik ya Rekan kerja yang mungkin Tidak support sama kita Dan segala macam Nah Itu kan hal-hal yang sebenarnya Kalau kita ceritakan secara langsung Kepada HR Itu ya Akan membuat HR merasa bahwa Kita terlalu mudah untuk membongkar Hal yang negatif Yang terjadi di perusahaan sebelumnya Kenapa? Karena ya Artinya kan Misalnya kita interview Setiap kita interview Menggunakan kalimat yang sama Misalnya kita ngejelek Ya karena Kemarin bos saya itu Orangnya suka marah-marah Ngasih tugas terus Tapi tidak pernah dikasih waktu Untuk ngerjain Belum selesai Satu dikasih lagi Jadi kita seolah-olah Cerita ya Tentang masalah kita Dan Kita lakukan itu Berkali-kali di setiap interview Ya berarti kan sama aja Kayak kita ngejulit Ke banyak perusahaan ya Menceritakan Kejelekan perusahaan kita Sebelumnya ke perusahaan-perusahaan yang lain Nah perusahaan yang mau Menerima kita pun Jadi mikir kan Nanti kalau misalnya Dia keterima di sini Terus misalnya Di sini ternyata Ada masalah juga Gimana kalau dia interview Tempat lain Jangan-jangan perusahaan saya Apa yang salah di sini Dibongkar lagi ke tempat lain Nah itu contoh ya Makanya menggunakan Kalimat-kalimat yang positif Dalam menjawab pertanyaan itu Yang bisa dibilang Diplomatis ya Bahasanya itu Penting juga gitu Saya resign karena Saya sepertinya butuh tantangan baru Itu boleh gak tuh Kak kalau jawabnya kayak gitu Kak Boleh Kalau misalnya memang Kita resign itu Karena kita ngerasa Bahwa karirnya mentok Atau misalnya kita ngerasa Bahwa Sulit untuk bisa Naik karir lagi Di tempat yang sebelumnya ya Karena Entah karena memang Perusahaan itu Misalnya punya kebijakan Yang cukup kaku Untuk naik level Karena kan gak semua perusahaan Bisa Bisa level up dengan cepat ya Sementara Anak-anak sekarang kan Pengennya kalau bisa Dua-tiga tahun Udah jadi manager Kalau bisa direktur Sekaligus gitu Oke ini kita udah dapet Beberapa Apa ya Jenis kesalahan-kesalahan Yang mungkin seringkali Kita Lakuin Seringkali kita Lupa sadari Teman motion Apa next step Yang bisa kita lakukan Kak Sebenarnya Jadi selain tadi Yang prepare Untuk perusahaannya Dan juga job role Apakah perlu Untuk latihan interview juga Mencari jawaban-jawaban lain Atau gimana Kak Ya pertama Tentunya kita harus Belajar ya Sebanyak mungkin Mencari referensi Pertanyaan interview Apa yang sering ditanyain Tapi bukan hanya Fokus pada Cara menjawabnya Bukan hanya fokus Pada template-template Jawaban yang Dipaparkan di Media sosial Atau di Google Saranku adalah Coba lebih memahami Maksud dari Pertanyaan itu Jadi memang Jujur aja Kalau mencari Template jawaban itu Akan dengan mudah Ditemukan di Google Atau di Media sosial lain Jadi ya Yang jarang Sekali dibahas itu adalah Ini maksud HRD nanya ini Itu apa sih Sebenarnya Dan Apa yang jadi Ekspektasi HR Lewat jawaban Yang akan Kamu sampaikan Nah itu Jauh lebih penting Karena template itu Sebenarnya akan bisa Mengikuti Kalau misalnya kita Paham maksud Pertanyaannya Kita bisa menjawab Lebih tepat Kalau kita ngerti Maksud HRD itu apa Cara melatih Sainsnya ada gak Tips dari KTD Baca Pahami Dengan baik Tiap pertanyaan Jadi kadang-kadang Kita itu Kelemahannya adalah Dari dulu sih Bukan cuma sekarang aja Pengen instan kan Jadi Ditanya ini Saya pengen tahu Jawabnya gimana Tapi tanpa Tanpa memahami Oh Sebenarnya kenapa sih HRD itu Jawab Nanya pertanyaan ini Kenapa sih harus tahu Motivasi saya Kenapa sih harus tahu Kelemahan dan kelebihan saya Toh ada di CV Akhirnya Kenapa sih harus tahu Kenapa sih pengen cerita Tentang pengalaman Pengen minta saya cerita Tentang pengalaman Ditambah lagi Nanya Kendala yang paling sulit Di pengalaman sebelumnya itu apa Kenapa harus saya ceritain Nah Kalau kita benar-benar Mencoba memahami Pertanyaan itu Dan kita bisa nangkep Oh Kendala Berarti kalau kita cerita kendala Sebenarnya kan Misalnya ini ada kendala Kita sebagai pekerja Bagaimana menghadapi Sebuah kendala Dalam pekerjaan Nah berarti kan Yang dihadapi sebenarnya Dari sebuah kendala itu Adalah bagaimana kita Menyelesaikannya Problem solvingnya Seperti apa Terus prosesnya Bagaimana kita Mengatasi masalah itu Ada kendala Yang kita lakuin apa Terus Hasil akhirnya Seperti apa Nah ini kalau kita Paham pertanyaan Itu sih Wow Mantap tuh ya Ilmunya nih Wagyu loh ini Teman motion Oke Ini mungkin di akhirnya Ada gak sih Dari Tadi gitu ya Untuk teman motion Yang udah deg-degan banget nih Mau interview gitu Tips-tips supaya Chill and santai deh Ya Itu penting juga kan Maksud aku Kami persiapan segala sesuatunya Tapi kalau kita grogi kan Benar Wah udah tuh Larbay Gimana tuh katadi Pertama pastinya Persiapan tuh udah pasti Yang nomor satu ya Mempersiapkan diri Dengan melatih diri Untuk sering-sering Melakukan roleplay Kalau dari aku sih Namanya grogi kan Memang tidak bisa dihilangkan Tapi bisa dikurangi ya Bisa diatasi Salah satunya dengan berlatih Sering-sering latihan roleplay Komunikasi dua arah khususnya Karena interview itu dua arah HRD nanya kita jawab Nah teman-teman Banyak yang latihan itu Depan kaca Ngomongnya sendiri gitu Ngomong sendiri Ngadepin muka sendiri Gak ada takut-takutnya Bahaya ya Kalau misalnya Takut lihat muka sendiri Repot ya Itu rasanya gampang Tapi kalau kita roleplay Ajak partner Cari partner untuk latihan Itu akan kerasa nanti Membangun sense kita Untuk komunikasi dua arah Itu akan terbiasa pertama Kedua Tentu harus menenangkan diri Harus punya strategi Untuk menenangkan diri Sebelum interview Mas Adit tuh Sebagai pakar komunikasi juga Punya banyak tips ya Aku ikut salah satu tips Dari beliau kemarin Sempat ngobrol-ngobrol Soal komunikasi ya Kayak mengatur pernapasan Gitu ya Mas Adit ya Terus juga bisa juga Misalnya teman-teman Mencari hal yang Membuat teman-teman Jauh lebih tenang Pada saat menghadapi Sebuah pressure Misalnya dengan mendengarkan Lagu dulu mungkin Sebelum interview Silent moment Dan segala macam Berdoa bisa juga Ya apapun lah Yang bisa membuat teman-teman Jadi lebih tenang Sebelum interview Jadi aku pikir Latihan Terus berusaha mencari cara Untuk menenangkan diri Ya lalu hadapi aja Interviewnya Itu aja sih Benar Hadapi Hadapi Nggak usah nyanyi Nggak usah nyanyi Nggak usah nyanyi Nggak usah nyanyi Kak Teddy Thank you so much Aku yakin Teman motion disini Udah pada tercerahkan ya Udah lebih aware Kesalahan apa aja Yang suka dilakukan Dan gimana cara overcome Atau Mengantisipasi kesalahan Terjadi ya Terima kasih banyak Kak Teddy Kita jumpa di minggu depan Makasih juga Teman motion semuanya Bye-bye Bye-bye Thank you Thank you